Selebgram Rahel Fenya mengalami peristiwa tak mengenakan saat berlibur di Bali baru-baru ini Rahel Fenya mengaku, pengalaman tak enak tersebut terjadi saat dirinya menginap di salah satu vila mewah di daerah Uluwatu, Bali untuk 3 hari Saat menginap di vila seharga 25 juta rupiah per malamnya itu, Rahel Fenya diusir oleh pengelola karena dianggap telah melanggar aturan menginap dengan membawa mie instan dan beberapa makanan lain Rahel Fenya merasa heran dirinya dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam vila mewah yang ia pesan itu Apalagi, kata Rahel Fenya, dirinya memesan private vila yang mana sudah terdapat fasilitas dapur dan alat memasak di dalamnya Rahel Fenya semakin heran setelah dirinya dikenakan denda karena membawa makanan dari luar dengan nilai denda yang terbilang besar Yang membuat Rahel Fenya heran, ia tadi beritahu aturan tersebut sejak awal, melainkan saat dirinya sudah menginap Rahel Fenya sendiri menjelaskan, sebelum dirinya diusir dari vila tersebut, dirinya sudah melihat banyak peraturan yang merugikan dirinya Rahel Fenya mengaku, awalnya dirinya hendak menginap di Bali lantaran ingin menyaksikan festival musik EDMDWP yang digelar pada 8-10 Desember tahun 2023 Namun, lantaran terkendala anaknya sakit, Rahel Fenya akhirnya urung menginap dan melakukan penjadwalan ulang Lanjut Rahel Fenya, saat melakukan penjadwalan ulang atau reschedule, dirinya dikenakan biaya tambahan sebesar 15 juta rupiah Rahel Fenya lantas tetap mengikuti aturan dari pengelola vila tersebut sampai akhirnya tiba jadwal ia menginap yang sudah diatur kembali Namun saat menginap, Rahel Fenya justru mendapati sejumlah aturan yang membingungkan dan merugikan dirinya Akhirnya, Rahel Fenya mengajukan komplain dan meminta refund atas ketidaksesuaian tersebut Awalnya, pemilik vila awalnya ingin memberikan refund ke Rahel atas insiden itu Namun disetelahnya, pemilik vila hanya mau memberi 50% dari total refund Alasannya, karena Rahel dan teman-temannya memberikan ulasan buruk tentang vila itu di Google Review Unggahan Rahel Fenya ini menjadi viral di media sosial dan ditanggapi beragam Sementara, pemilik atau pengelola vila mewah tersebut belum memberikan tanggapannya